Ijinkan saya, Dr. Intan, untuk memandu kegiatan webinar ini hingga berakhirnya acara nanti. Kepada yang terhormat, Ibu Emy Aryani, selaku General Manager Adigusada Cancer Center. Kepada yang terhormat, Ibu Katarina Librawati, Vice President PT Soho Global Health. Kepada yang terhormat, anggota komunitas support group Adigusada Cancer Center. Kepada yang terhormat, Ibu Indrawati dari Lion Serikandi. Kepada yang terhormat, Ibu Erika dari Indonesian Christian Cancer Community. Kepada yang terhormat, Ibu Ayi dari komunitas Osimping. Dan tentunya kepada seluruh peserta webinar yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam kegiatan webinar dengan topik Diagnosis dan Ragam Terapi pada Kanker Getah Bening. Yang diadakan oleh Adigusada Cancer Center dan didukung oleh PT Soho Global Health. Topik kali ini kita mengangkat mengenai kanker getah bening. Kelenjar getah bening atau yang disebut sistem limfatik. Memang dimiliki oleh manusia dan tersebar di seluruh tubuh. Di mana sistem ini berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Ataupun imunitas termasuk dalam melawan infeksi. Namun ada kalanya, sel limfosit yang di dalam getah bening itu tumbuh dan berkembang secara tidak normal. Berubah menjadi ganas. Yang disebut sebagai keganasan atau kanker kelenjar getah bening. Yang sering disebut sebagai limfat. Banyak, beberapa seringkali tidak memiliki keluhan atau gejala. Terutama jika datang dengan stadium awal. Sehingga memang deteksi dini terkait kanker kelenjar getah bening ini sangat diperlukan. Sehingga tindakan atau terapi bisa segera dilakukan. Dan meningkatkan peluang kesembuhan dari para pasien. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan saat ini, pilihan terapi untuk kanker kelenjar getah bening sangat bervariasi. Dan inilah nantinya yang akan dikupas oleh narasumber kita, yaitu Dr. Putun Niken Ayu Amrita, spesialis penyakit dalam konsultan hematologi-onkologi medik. Sedikit saya bacakan profil singkat dari Dr. Niken. Dr. Niken, begitu beliau biasa dipanggil, beliau lahir di Surabaya 8 April 1981. Beliau lulus pendidikan dokter umum di Fakultas Kedokteran UNER di tahun 2005. Lulus pendidikan dokter spesialis penyakit dalam di Fakultas Kedokteran UNER di tahun 2013. Dan sebagai staff medis Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan RSUD Dr. Stomo dari tahun 2013 hingga sampai saat ini. Beliau lulus sebagai konsultan hematologi-onkologi medik di tahun 2019. Beliau juga sebagai konsultan hematologi-onkologi medik di Adi Husada Cancer Center. Sebelum Dr. Niken memaparkan materi, saya informasikan terlebih dahulu bahwa pemaparan materi akan berlangsung selama lebih kurang 20 menit. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan beberapa sambutan dari PT Soho. Dan baru kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab atau diskusi. Dan kepada para peserta, kami informasikan bahwa sambil menyimak penjelasan dari Dr. Niken, dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat yang telah tersedia, karena nantinya akan dipilih tiga pertanyaan yang paling menarik untuk mendapatkan doorpress yang telah disediakan oleh tim AHCC. Tanpa memperpanjang lagi untuk menyingkat waktu, saya persilahkan kepada Dr. Putu Niken Ayu Amrita, spesialis penyakit dalam konsultan hematologi-onkologi medik, untuk memaparkan materinya. Silakan, dokter. Terima kasih, Dr. Intan, atas kesempatannya. Selamat siang menjelang sore yang saya hormati. Ibu Emi dari Adi Husada Cancer Center, teman-teman AHCC, kemudian Ibu Katarina dari PT Soho, dan teman-teman, dan semua Bapak-Ibu yang hadir pada siang hari ini, menyempatkan untuk mendengarkan sedikit presentasi dari kami. Karena memang acara siang hari ini, membicarakan tentang kanker kelenjar kita bening, yang angka kejadiannya masih cukup banyak, dan juga di kesempatan ini adalah bulan September, ini adalah bulan awareness untuk dari kanker kelenjar kita bening ini. Jadi mungkin presentasi saya pada siang hari ini judulnya adalah Diagnosis dan Pengobatan Kanker Getah Bening. Kalau kita dengar kata kanker, kanker kelenjar getah bening atau limfoma itu sebenarnya apa sih, asalnya dari mana, kemudian perjalanan penyakitnya seperti apa, bagaimana cara mendeteksinya, dan bagaimana pengobatannya itu nanti yang akan kita bicarakan pada siang hari ini. Jadi kalau kita dengar kata cancer itu biasanya lambangnya adalah kepiting, jadi bisa kita lihat kalau kepiting itu dia mencengkeram ya, sama seperti kanker kalau dilihat di bawah mikroskop, itu dia akan mencengkeram masuk pertumbuhannya, sel-selnya itu ke arah jaringan tubuh yang sehat. Jadi kalau ini adalah suatu sel normal, dia bagus sekali, bentuknya mulus, kemudian dia hidupnya teratur, kalau tidak perlu memperbanyak diri, dia tidak memperbanyak diri, dia tidak pergi kemana-mana, hanya di tempatnya, misalnya getah bening ya di getah bening saja. Nah ini beda sekali dengan sel kanker, di mana dia hidupnya tidak teratur, butuh energi yang banyak, sehingga mengganggu tubuh manusia yang ditinggalinya, kemudian dia bisa menyebar ke banyak tempat, dan dia merusak jaringan di sekitarnya. Jadi memang sifatnya ini tidak baik, sel kanker itu. Dan kalau kita lihat, ini di Indonesia, jadi kalau pada laki-laki, kanker kelenjar getah bening, atau juga disebut sebagai linfoma, ini menempati urutan ke-6 pada laki-laki, setelah yang terbanyak mungkin kanker paru, dan kanker prostat. Sedangkan pada wanita ini, yang tidak sama nomor 6, yang terbanyak ini payudara, dan mulut rahim. Nah, kalau kita dengar linfoma, atau dia asalnya dari getah bening, ini orang normal itu memang dia mempunyai kelenjar getah bening, dan saluran limpatiknya, ini yang warnanya hijau, bisa kita lihat. Dan ini sebenarnya fungsinya adalah untuk kekebalan tubuh. Jadi kalau ada kuman, atau bibit penyakit yang masuk, dia akan bereaksi, untuk mengeluarkan sel-sel darah putih, limfosid, untuk memerangi kuman, atau sel penyakit tersebut. Nah, tapi apabila dia berubah sifat, jadi ganas, nah ini akan pertumbuhannya tidak terkendali. Bisa kita lihat, tempatnya banyak sekali di tubuh kita ini, jadi di mulut ini ada yang namanya tonsil, atau amandel, itu juga sebenarnya suatu getah bening. Kemudian di leher ini yang sering, di ketia juga ada, di rongga dada ini, dan di sepanjang pembuluh darah, di perut ini, di para aorta namanya, kemudian di selangkangan ini juga, isinya adalah kelenjar-kelenjar getah bening. Juga ada organ-organ yang sebenarnya dia, memiliki sifat yang sama, seperti getah bening, antara lain limpa, kemudian hati itu juga. Dan juga bisa tumbuh di selain tempat-tempat ini, misalnya di sum-sum tulang, ataupun di usus, di payudara, jadi tempatnya memang banyak sekali. Bagaimana nanti caranya tahu, ini asalnya dari mana, nanti ada di slide-slide berikutnya. Bagaimana cara mendeteksi, kalau ini adalah suatu kanker kelenjar getah bening, jadi harus melihat tanda dan gejala. Gejalanya itu ada yang spesifik, dan ada yang tidak spesifik. Gejala spesifik itu apa? Jadi gejala spesifiknya karena dia dari kelenjar, jadi biasanya benjolan dari kelenjar, yang tidak nyeri, bisa di leher, ketia, pangkal paha, terutama apabila ukurannya cukup besar, di atas 2 cm. Dan bisa juga akibat dari pembesaran itu, yang keluar adalah gejala akibat pendesakannya. Jadi contohnya, yang kelenjar getah bening yang di dada, ini dia membesar, dia akan menekan pembuluh darah yang masuk ke jantung, sehingga orang akan merasa sesak. Kemudian bisa juga pembesaran limpa, ataupun liver. Ini gejalanya seperti ini, kalau yang spesifik karena kelenjar getah beningnya. Bagaimana yang tidak spesifik? Yang tidak spesifik ini ya, karena metabolisme dari sel kanker itu sendiri biasanya. Misalnya ada penurunan berat badan, yang sangat banyak, lebih dari 10% dalam 6 bulan. Padahal dia tidak diet, tidak olahraga, hidupnya biasa saja, tapi berat badannya turun tanpa sebab yang bisa dijelaskan. Nah ini harus hati-hati. Kemudian ada demam, demam yang terus menerus, yang tidak bisa turun dengan obat penurunan panas. Dikasih obat, turun sebentar, naik lagi. Nah ini harus dicari sebabnya apa. Kemudian malam hari, misalnya tidur sama suami atau sama istrinya, yang sebelahnya tidak keringatan, dia keringatan sendiri. Nah ini juga harus hati-hati. Kemudian lelah, dan ada penurunan nafsu makan. Nah terus kalau ada seperti itu, apa yang harus dilakukan? Dia bisa memeriksakan diri ke dokter yang terdekat. Bisa ke dokter, hematologi, onkologi, medik, atau mungkin kalau tidak ada yang dekat, bisa ke dokter penyakit dalam, atau dokter yang terdekat. Nah nanti dokter ini akan melakukan anamnesis, jadi ditanyain ya, bagaimana riwayatnya segala macam, riwayat penyakit, dan juga pemeriksaan fisik. Nanti akan disarankan, perlu pemeriksaan tambahan, ataupun dirujuk seperti apa. Jadi ada namanya pemeriksaan imaging, ini biasanya dengan alat-alat radiologi, seperti foto, toraks, segala macam. Dan kemudian disarankan juga biopsi. Nanti biopsi itu seperti apa ada di slide berikutnya. Kemudian pemeriksaan darah, pemeriksaan fungsi jantung, fungsi paru, ini untuk mempersiapkan pengobatan biasanya, kalau nanti sudah ketemu diagnosisnya. Nah ini biopsi, jadi biopsi itu bisa dengan secara operasi, operasi kecil ya, dengan pembedahan, ataupun dengan jarum, fine needle namanya, fine needle aspiration biopsi. Nah ini misalnya ini ada kelenjar di leher ini, di foto ini ya, nanti dokter bedah akan mengambil sebagian kecil dari jaringan kelenjarnya itu, ataupun satu kelenjar itu diambil, nanti akan diolah oleh dokter patologi namanya. Nah nanti beliau ini yang membuat sehingga jaringan ini bisa dilihat di bawah mikroskop. Nah nanti di bawah mikroskop seperti ini gambarnya, setelah dengan pengecatan-pengecatan khusus. Jadi dokternya bisa tahu, ini asalnya dari mana, misalnya oh ini suatu lymphoma, atau kanker kelenjar getah bening, jenisnya subtipenya apa, nanti perlu pengecatan tambahan apa, nanti bisa dilihat dari sini. Ini adalah diagnosisnya pastinya dari suatu keganasan, atau namanya gold standard, gold mask, gold standard, standar baku. Jadi kalau sebelum memulai pengobatan, langkah ini istilahnya wajib dilakukan, biar bisa memilih obat yang tepat. Kemudian ada juga beberapa pemeriksaan lain yang cukup canggih, imunohistokimia, tadi pengecatan tertentu oleh dokter patologi tadi yang melihat di bawah mikroskop. Kemudian pemeriksaan-pemeriksaan molekuler, bisa dilihat kromosom, sitogenetik, kemudian PCR, ini untuk mengidentifikasi jenis lymphoma tertentu. Kemudian apabila ini memang sudah tegak dari hasil biopsi bahwa ini adalah suatu lymphoma, katakan misalnya lymphoma non-hotskin, nanti dokternya yang akan melakukan pengobatan biasanya meminta lagi pemeriksaan darah. Darah lengkap, kemudian fungsi liver, fungsi ginjal, dilihat juga laktat dehidrogenase untuk melihat aktivitas dari penyakitnya seperti apa. Ini semua diperiksa. Kemudian jantung dan paru ini juga dilihat apabila memang direncanakan untuk pemberian pengobatan kemoterapi untuk melihat apakah boleh diberikan obat-obat tertentu. Ini nanti juga diperiksa. Jadi memang cukup lengkap pemeriksaannya sampai bisa diberikan pengobatan yang sesuai dengan jenis keganasan tadi. Kemudian ini adalah pemeriksaan imaging atau secara radiologis. Jadi bisa dengan X-ray, mungkin kita sudah sering ya X-ray, foto paru ya, foto dada ya, atau thorax. Kemudian CT scan, MRI. Kemudian ada namanya PET scan. Ini di Jakarta ya, di Surabaya mungkin habis ini ada. Kemudian ini ya, contohnya kalau dengan X-ray, ini foto dada. Jadi bisa dilihat. Ini paru yang hitam ini, paru normal. Kemudian yang di tengah ini jantung, dan ini adalah ruangnya mediastinum namanya. Kalau di sini ada yang menonjol-menonjol, nah itu kemungkinan adalah suatu pembesaran kelenjar getah bening. Ini juga bisa, dari foto thorax. Ini bisa dilihat. Kemudian pemeriksaan CT scan. Ini lebih canggih lagi. Jadi ini tadi yang foto thorax tadi, kalau dilihat secara CT scan dengan potongan melintang ini, nah ini kelihatan ada beberapa kelenjar-kelenjar di situ. Nah ini nanti dokternya bisa melihat. Nah terutama untuk rongga tubuh ya, kalau CT scan itu biasanya rongga dada, kemudian rongga perut atau abdomen itu bisa dilihat apakah juga ada kelihatan dari kelenjar getah bening di situ. Kemudian MRI. MRI ini juga bisa digunakan. Ini terutama baik untuk melihat proses yang ada di dalam kepala dan juga yang ada di tulang belakang. Jadi kalau linfomanya di otak ataupun ada di tulang belakang itu dokternya akan memilih pemeriksaan MRI ini. Kemudian PET scan. Jadi PET scan itu dia prinsipnya dengan menggunakan radio tracer namanya. Jadi ada sat radioaktif yang dilekatkan ke gula. Kesat gula kemudian nanti disuntikkan ke pasien yang akan diperiksa. Kemudian dilihat secara CT scan-nya. Nah ini kalau di dalam tubuh itu ada sel-sel kanker yang dia aktif metabolismenya menggunakan gula. Nah nanti sat radio itu akan berkumpul di sana sehingga nanti akan kelihatan menyala di gambaran dari PET scan-nya. Jadi pemeriksaan ini bisa digunakan untuk mendiagnosis pertama. Oh ada linfoma di mana saja. Misalnya ada di mediastinum. Kemudian di dalam perut. Nah itu juga bisa kelihatan dari PET scan ini. Bisa juga digunakan nanti. Misalnya setelah selesai pengobatan. Gimana, sudah hilang atau belum itu linfomanya yang ada di rongga dada. Ternyata di PET scan, oh sudah bersih. Sudah daerah yang tadinya menyala warnanya merah itu atau kuning itu sudah jadi seperti jaringan sekitarnya. Berarti dia sudah hilang. Nah ini bisa digunakan untuk mengevaluasi. Ini ya tadi ya. Ini kalau masih sebelum pengobatan. Nah ini setelah pengobatan dia jadi yang tadi awalnya ada jadi tidak aktif. Seperti itu. Terus ini setelah tadi tahu ini adalah suatu non-hotskin linfoma. Sudah tahu hasil laboratnya. Sudah punya misalnya katakan pemeriksaan CT scan ataupun sudah diperiksa secara fisik oleh dokternya. Nah ini bisa menentukan stadium. Jadi stadium linfoma itu gampang cara menentukannya. Kita tinggal membayangkan ini ada suatu garis yang melewati bagian tengah tubuh. Jadi kalau kita bayangkan kayak garis katulistiwa gitu ya. Nah ini di tengah sini ada diafragma. Ini yang membagi tubuh jadi dua bagian antara rongga dada dan rongga perut. Nah kalau kelenjar getah beningnya yang membesar tadi, yang isinya kanker tadi, linfomanya ini hanya di satu sisi, di satu tempat. Nah ini stadium satu. Tapi kalau dia ada di dua tempat, misalnya di leher ada, di ketia ada. Tapi dia tidak menyebrang diafragma. Nah ini stadium dua. Tapi kalau dia di leher ada, di selangkangan ada. Nah ini berarti kan dia menyebar. Nah ini berarti sudah stadium tiga. Kalau stadium empat ini dia sudah ke banyak tempat biasanya. Jadi katakan di leher ada, di selangkangan ada, kemudian livernya membesar, di tulangnya juga ada. Nah ini stadium empat namanya. Tadi sudah sampai bagaimana cara mendiagnosis. Nah sekarang tata laksananya. Jadi tata laksana dari linfoma, LNH itu linfoma non-hotskin, itu tergantung dari jenisnya. Nah jadi secara histologi, dari tadi dokter patologi yang lihat di bawah mikroskop itu, dia membaca, dia tahu jenisnya apa. Kemudian stadiumnya, stadiumnya berapa. Kemudian sifatnya, sifat dari tumornya itu apakah dia agresif, jadi cepat membelah, cepat menyebar atau tidak. Dan kemudian yang dilihat adalah, selain dari penyakit juga harus dalam mengobati itu melihat kondisi pasien, usianya berapa, memungkinkan atau tidak pengobatan kemoterapi yang berat, atau dipilih obat-obat yang lebih ringan. Nah itu nanti juga menjadi suatu pertimbangan dari pemberian pengobatan. Pasiennya itu ada penyakit lain atau tidak, namanya comorbid ya. Misalnya, oh ini sudah tua, umur 70, ada gangguan jantung, sudah pernah pasang ring, nah nanti dokter ini akan memilih obat-obat apa yang bisa diberikan, apa yang tidak. Sehingga hasil pengobatannya tercapai, tapi efek sampingnya tidak terlalu berat untuk pasien. Jadi seperti itu. Kemudian macam pengobatannya apa, jadi ada banyak ya untuk linfoma, antara lain kemoterapi. Kemoterapi itu termasuk targeted terapi atau monoclonal antibody, kemudian radioterapi, dan juga transplant. kemudian modalitas pengobatan ini tadi ya sudah ya, kemoterapi, radioterapi, suportif, suportif itu artinya apa? Suportif itu ya, pada saat itu pasien membutuhkan apa, itu yang diberikan. Jadi misalnya dia linfoma, dengan ada, aturkan linfoma-nya turun, harus transfusi. Ini kalau pasien linfoma, yang dia, ini linfoma, misalnya dia ini yang indolen, atau indolen itu artinya tidak agresif, kalau stadium 1 dan 2, ini bisa diberikan radioterapi, bisa juga kemoterapi. Nah, ini nanti sesuai dengan hasil pemeriksaan dari dokter yang merawat. Seperti itu. Kemudian apabila stadium 2, ini bisa diperiksa tadi dari hasil patologinya, itu ternyata ada kata-kata CD20 positif. Nah, dokternya bisa memilih ada obat namanya rituximab. Nah, ini termasuk monoclonal antibody. Jadi, efek sampingnya tidak seperti kemoterapi, yang bisa bikin lekosit turun banyak, HB turun, trombosit turun, tidak. Jadi, dia berikatan dengan CD20 tadi. Nah, dengan penambahan obat ini, itu bisa memperpanjang angka harapan hidup dari pasien. Bisa meningkatkan pasien itu respon baik terhadap pengobatan, rituximab ini. Nah, kemudian apabila kambuh, misalnya sudah diobati, hilang. Kemudian 2-3 tahun kemudian datang lagi, ternyata ada benjolan baru. Nah, ini namanya relapse atau kambuh. Nah, ini bisa ada juga beberapa pilihan. Bisa diberikan kemoterapi lagi dengan obat yang sama atau yang berbeda. Bisa juga diberikan radiasi. Ataupun transplant. Nah, ini juga ada beberapa pilihan tergantung dengan situasi pasien pada saat itu. Kemudian kalau yang agresif, agresif itu berarti dari sel-selnya itu dia yang cepat membelah. Ya, ini juga ada beberapa pilihan pengobatan. Ya, pada dasarnya sama. Jadi, kemoterapi, kemoterapinya rata-rata setiap 3 minggu, biasanya sekitar 6 siklus. Seperti itu. Jadi, misalnya hari ini masuk, 3 kemudian lagi masuk siklus kedua. Kemudian masuk lagi siklus ketiga. Sampai 6 kali pemberian obat. Jadi, mungkin gambarannya seperti itu. Dan juga ada beberapa linfoma yang dia sangat ganas. Ini juga tata laksananya agak berbeda sedikit. Jadi, kemoterapinya dosis tinggi. Seperti itu. Dan diikuti dengan transplan. Transplan sum-sum tulang. Nah, ternyata sudah sampai di slide terakhir. Jadi, memang gambarannya kanker kelenjar getah bening itu seperti itu. Jadi, dia berasal dari jaringan getah bening dan sistem limfatik. Bisa di berbagai macam tempat di tubuh. Sesuai dengan tadi, gambar tadi penyebarannya di mana saja. Kemudian, untuk bisa mendiagnosis itu kita harus tahu riwayat penyakitnya. Jadi, ada benjolan mulai kapan yang tidak nyeri. Ada keluhan-keluhan demam ataupun penurunan berat badan yang tidak spesifik. Kemudian, pemeriksaannya harus ada biopsi tadi. Jadi, bisa ditambah dengan pemeriksaan imaging dan pengobatannya gambarannya seperti tadi. Jadi, kanker kelenjar getah bening ini masih termasuk salah satu penyakit yang kanker yang curable. Jadi, masih banyak harapan yang bisa diberikan untuk penderitanya. Jadi, kalau memang ditemukan, terdiagnosis ini harus mencari pengobatan karena harapannya masih cukup baik. Dan di bulan September ini, kita harus ingat bahwa kita harus aware ada namanya kanker kelenjar getah bening. Jangan sampai rumahnya di kota besar, di Surabaya, tapi ada benjolan yang sudah beberapa saat tidak diperiksakan. Karena kalau ketahuan di awal, itu biasanya tata laksananya bisa lebih cepat, harapannya untuk pasien bisa lebih baik. Mungkin demikian. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke Dr. Intan. Baik, terima kasih Dr. Niken atas penjelasannya yang runtut dan menarik sekali. Semoga nanti bisa memberikan, bisa membuat kita lebih aware terhadap kasus kelenjar getah bening ini. Dan mungkin saya juga mau menginfokan bahwa di Adi Usada Cancer Center, memang kita sudah memiliki fasilitas, baik itu radioterapi, pemberian kemoterapi, maupun imunoterapi. Dan mungkin juga bagi para peserta di sini yang kebetulan juga istilahnya terkait dalam komunitas, ada saudara, kerabat yang mungkin memiliki keluhan-keluhan seperti yang telah disampaikan ke Dr. Niken, monggo bisa berkonsultasi dengan Dr. Niken. Salah satunya juga beliau kan ada di Adi Usada Cancer Center. Setelah materi dari Dr. Niken, saya persilakan untuk Ibu Katarina dari PT Soho untuk memberikan sambutan sepatah dua patah kata. Silakan, Ibu Katarina. Baik, terima kasih Dr. Selamat siang, yang terhormat Ibu Emi selaku General Manager dari AHCC, kemudian juga host pada acara ini, para pembicara, dan juga tentunya para peserta webinar pada siang hari ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenankan, saya memperkenalkan diri, nama saya Katarina, saya VP dari PT Soho untuk Pharma dan Medical Device. Tentunya pada hari ini kita mengucap syukur atas hadirat dan rahmatnya kita dapat menyelenggarakan acara webinar ini. Tentunya juga kami berterima kasih kepada grup AHCC Surabaya atas dukungannya sehingga acara ini bisa terwujud. Terima kasih kami haturkan juga kepada pembawa acara atau pemandu acara pada siang hari ini, Dr. Nimade Intan Yujayanti, dan juga kepada speaker tadi pembicaraan Dr. Putu Niken Ayu Amrita, SPPD KHOM, yang tadi kita sudah mendengarkan materinya dan sangat informatis sekali. Informatis sekali. Kemudian juga kepada Ibu Indrawati dari Lain Serikandi, Ibu Erika dari IC3 Indonesia Christian Cancer Community, dan Ibu Ayy dari komunitas O-Singping. Dan tidak lupa tentunya juga terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir pada acara hari ini. Perlu saya tekankan bahwa kami dari PT Soho, kami berkomitmen untuk mendukung tata laksana, laksanaan untuk tata laksana penyakit kanker getah bening ini. Dan tentunya kami juga mempunyai beberapa obat di bidang onkologi, dan tentunya kami sangat ingin sekali bahwa banyak pasien yang dapat menikmati atau dapat memakai obat-obatan yang kami produksi, dan tentunya juga kami berusaha juga untuk bagaimana supaya pasien mendapatkan akses yang seluas-luasnya kepada dari produk Soho ini. Tentunya juga kami berkomitmen juga untuk mendukung acara-acara ilmiah, ataupun acara-acara yang bersifat edukasi, dan juga memberikan informasi mengenai penyakit kanker dan juga tata laksananya. Demikian kami sampaikan pada siang hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada semua pihak, dan juga kepada peserta yang sudah hadir pada acara webinar kali ini, dan semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Oke. Terima kasih Ibu Katarina atas sambutan yang disampaikan. Kita langsung masuk untuk sesi diskusi atau tanya-jawab. Kebetulan di kolom chat ini sudah ada tiga pertanyaan. Yang pertama mungkin Dr. Niken dari Ibu Helen Hendrawan. Apakah perawatan yang harus dilakukan pasien stadium lanjut atau stadium 4 setelah selesai satu siklus kemo dengan hasil PET scan yang baik? Anu, jadi kemonya sudah selesai gitu ya. Jadi setelah selesai pengobatan linfoma non-hot skin, itu pasien dianjurkan harus tetap kontrol. Jadi nanti ada jadwalnya. Mungkin pada dua tahun pertama itu setiap tiga bulan, kemudian nanti bisa lebih jarang. Dua tahun kemudian setiap enam bulan, dan kemudian setelah itu setiap satu tahun. Apa saja yang diperiksa? Jadi nanti bisa pemeriksaan fisik ke dokternya, kemudian ada beberapa pemeriksaan laboratorium, antara lain DL, kemudian LDH, kemudian beta-2 mikroglobulin, penanda untuk mencari tanda-tanda kekambuhan. Bisa juga nanti dijadwalkan untuk PET scan berikutnya, setiap enam bulan ataupun satu tahun. Tapi kalau memang susah ya, karena kondisi seperti ini, PET scannya adanya di Jakarta, bisa misalnya areanya di Mediastinum, bisa digantikan CT scan. Seperti itu. Jadi nanti akan ada rencananya. Sehingga ya mudah-mudahan enggak kambuh. Tapi misalnya kambuh itu sudah tahu dari awal. Jadi segera bisa diberikan pengobatan yang secepatnya. Seperti itu. Ya, makasih. Oke, baik. Terima kasih dokter. Mungkin Ibu Helen sudah bisa, ini ya, memuaskan pertanyaan, jawaban dari dokter Niken. Tetap yang diperlukan adalah kontrol dan evaluasi untuk kemungkinan terjadinya relapse atau kekambuhan dari kanker itu sendiri. Kemudian ada pertanyaan dari atas nama Rubi Sari. LNH apakah bisa menyebar atau metastase ke organ tubuh atau tulang? Terima kasih. Ya, jadi memang kanker kelenjar getah bening ini, dia bisa berada di beberapa tempat. Karena memang dia alirannya lewat pembuluh limfe. Jadi bisa dia, bisa juga ikut darah. Jadi bisa saja di kanker getah bening di leher ada, kemudian di limpa, ada ataupun di liver, dan termasuk juga di, namanya ekstranodal, termasuk di tulang. Itu bisa. Jadi memang kalau ada kanker kelenjar getah bening, kemudian ada nyeri yang enggak jelas di tulang, ataupun bangguan fungsi, nah itu juga sebaiknya dicari sebabnya. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih dokter. Ada pertanyaan kembali dari Ibu Helen kembali. Ada dua pertanyaan dokter dari Ibu Helen. Yang pertama, LNH indolent relapse, apakah selalu berubah agresif? Bagaimana gambaran ganasnya? Dan yang kedua, maaf saya tidak mengerti, ada yang bilang bahwa linfoma itu termasuk kanker darah. Terima kasih. Oh ya. Ya, jadi LNH indolent itu apabila kambuh, bisa saja dia sifatnya tetap indolent, bisa juga jadi agresif. Jadi memang kalau kambuh, itu sebaiknya biopsi ulang. Jadi dari hasil patologinya, itu nanti dokter patologi akan bisa menentukan, ini tetap indolent. Yang indolent itu misalnya folikuler, kayak gitu-gitu ya. Ataupun ini sudah berubah jadi yang agresif. Dan juga ada namanya pemeriksaan imunohistokimia, itu ada namanya KI-67. Kalau KI-67-nya tinggi, itu biasanya lebih ke arah agresif. Dan selain dari pemeriksaan patologi, juga mungkin dari pemeriksaan yang lain, misalnya laktat dihidrogenasenya tinggi, ataupun dia cepat sekali di beberapa bagian di tubuh, atau dia orang itu terjadi lekosid yang naik sangat tinggi, gambaran-gambaran dia berubah jadi agresif, itu juga bisa menjadi penonton dokter itu untuk menentukan, apakah ini tetap pada saat kambuh dia indolent dengan patologi yang sama seperti sebelumnya, atau dia berubah jadi agresif. Mungkin demikian, Dr. Intan. Yang ini, dokter, apakah terkait kanker darah? Ya, jadi memang linfoma ini termasuk kanker darah. Jadi, kalau kita bicara kanker, kanker itu ada dua macam. Yang satu, solid. Solid itu artinya padat, jadi tumor padat, itu contohnya payudara. Kemudian cervix, itu termasuk kanker padat, tumor padat. Ada juga yang kanker darah. Kanker darah itu antara lain leukemi, kemudian mieloma, dan termasuk linfoma ini. Jadi, karena dia asalnya dari limfosit, limfosit itu kan sel darah, yang dia awalnya berkembang di sum-sum tulang. Jadi, dia termasuk kanker darah. Dan di buku-buku, textbook, itu dia termasuk keganasan hematologi, atau keganasan darah. Baik, dokter. Terima kasih atas jawabannya. Sudah jelas nggak, dok? Bu Helen, bahwa memang linfoma merupakan termasuk dari bagian dari kanker darah. Terima kasih, dokter Niken. Oke, Bu Helen. Ya, sama-sama, Bu. Ada juga pertanyaan dari Buratno, dokter. Selamat sore, bagaimana dengan targeted kemo? Apakah bisa diterapkan untuk linfoma ini? Ya, jadi memang ada namanya targeted kemoterapi. Jadi, dia bekerjanya pada suatu molekul target tertentu pada sel kanker. Nah, kalau pada linfoma ini ada yang namanya CD20. Jadi, itu penanda di permukaan sel kanker, sel B terutama. Nah, itu ada obatnya namanya rituximab. Itu termasuk targeted terapi. Dan dia bekerja mengeblok pertumbuhan dari sel B tadi. Jadi, bisa membantu menghambat kankernya. Jadi, pada linfoma ini ada. Juga ada yang pada yang hot skin, itu anti-CD30. Itu juga suatu targeted terapi. Ada obatnya namanya berencocimab. Dan di luar negeri sudah banyak berdiret di bawahnya itu. Obat-obat targeted untuk linfoma ini. Mungkin demikian, dokter Intan. Baik, dok. Memang sudah ada ya, dok, ya? Berarti targeted untuk ininya. Lalu, dokter, ini ada pertanyaan dari Mas Indra, ya? Dari Lions Club Surabaya Mutiara. Dari slide PowerPoint pada stadium LNH, pada foto ada yang berwarna merah. Apakah dengan PET scan saja kita bisa mengetahuinya? Lalu, apakah bila sudah ada benjolan yang muncul di bagian tertentu, apakah itu menandakan kanker tersebut sudah di stadium atas? Saya baca dulu tulisannya, ya. Pada slide ada foto yang berwarna merah. Jadi, kalau untuk kecurigaan suatu kanker atau tidak, itu memang dari pemeriksaan dari anamnesis. Anamnesis itu dari tadi benjolan mulai kapan, tidak nyeri, segala macam, ya. Terus, pemeriksaan fisik. Kemudian, dari imaging. Imaging termasuk PET scan ini. Nah, PET scan itu prinsipnya dia melihat yang daerah-daerah yang metabolismenya aktif memakai gula. Jadi, kalau misalnya ada sel kanker di situ, kanker kan aktif dia. Dia mengambil gula yang tadi diikat sama radionuklir tadi. Jadi, kalau dia aktif ya bisa saja di situ. Cuma, belum suatu diagnosis pasti. Jadi, untuk memastikan memang harus ada namanya patologi. Nah, itu dari biopsi. Seperti itu. Karena kadang-kadang ada daerah-daerah infeksi itu juga bisa dia karena aktif, jadi warnanya lebih menyala daripada jaringan sekitar. Seperti itu. Jadi, memang harus ada namanya biopsi dan patologi. Itu yang gold standard untuk menegakkan diagnosis. Seperti itu. Terus, apabila sudah ada benjolan yang muncul di bagian tertentu. Ini maksudnya kayak misalnya pada limpoma atau yang tumor padat yang lain ya. Kalau tumor padat yang lain, misalnya payudara, terus di kelenjarnya juga ada benjolan. Nah, itu biasanya stadiumnya ya lebih tinggi karena sudah melibatkan kelenjar. Jadi, bukan lokal, tapi sudah regional istilahnya gitu. Jadi, mungkin lebih naik. Tapi memang harus di cross-check. Nanti setelah operasi dilihat benjolannya yang di kelenjar itu memang bener ganas atau cuma reaktif saja dari kelenjar. Harus di cross-check seperti itu. Mungkin demikian, Dr. Rintan. Oke, baik, Dr. Terima kasih. Mungkin begitu, Pak Indra, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan kalau memang belum terjawab oleh Dr. Niken untuk pertanyaannya. Ada lagi, dok. Oh, dari... Nah, ini kalau yang dari Burutno, apakah ada komunitas untuk warrior survivor kanker linfoma? Ini mungkin... Oh, ada. Oh, ada ya, dok ya? Ada, ada. Nanti bisa di chat di sini. Nanti saya kasih tahu kebetulan ketuanya kenal saya. Oh, itu. Ternyata ada Burutno. Dr. Niken kebetulan tahu ada komunitas untuk ini ya. Ya, memang baik sekali kalau bisa ikut komunitas itu ya. Karena bisa saling menyemangati, memberi informasi. Baik sekali itu. Bagus. Ya. Oke, nanti mungkin dapat informasi nanti Dr. Niken bisa dibantu untuk ininya. Kemudian ada dari Ibu Lydia Ang. Sore saya permisi nanya, misalnya kalau ada benjolan, apakah kita itu harus ke surgeon dulu atau ke onkologis? Atau kita harus lihat dulu letak benjolan itu di mana? Bagaimana, Dr. Niken? Iya, Bu. Lebih baik dilihat dulu benjolannya di mana. Tapi saya rasa mungkin yang aksesnya gampang aja sih kalau untuk pertama kali. Belum tentu itu ganas juga kan. Misalnya mau ke surgical onkologis, ya mungkin beliau melihat ini ganas atau tidak, perlu biopsi atau enggak. Ke hematologi, onkologi, medik juga bisa. Nanti beliau melihat ini perlu ganas atau enggak, perlu dibiopsi atau enggak. Jadi, pertama itu dulu si langkahnya, yang penting periksa dulu. Nanti pasti diarahkan sesuai dengan kompetensinya. Mungkin demikian, Dr. Intan. Oke, baik. Mungkin bagi peserta ada yang mau langsung menyampaikan pertanyaannya ke Dr. Niken, kami persilakan, silakan untuk meng-unmute mic-nya, dan silakan untuk membuka kameranya, jadi bisa langsung berdiskusi ya sama Dr. Niken. Kami persilakan, mungkin ada dari peserta ingin menanyakan langsung ke Dr. Niken, silakan. Bu Helen mungkin? Ya. Ada yang mau di, ini kan Bu Helen, tanyakan, silakan. Ya maaf, dokter, tanya lagi. Bila sudah vaksin dua kali, tapi hasil tes antibody-nya non-reaktif. Jadi, harus bagaimana? Oh ya. Jadi, gini Bu Helen, jadi vaksinasi itu kadang dia juga tidak hanya menimbulkan antibody, tapi ada kekebalan yang namanya kekebalan seluler. Jadi, tubuh kita begitu dipaparkan sama vaksin itu, ada sel-sel imun, sel-sel imun yang dia mengenali, terus dia sudah lebih pinter, tanda petik. Nanti suatu saat kalau itu Ibu, ya amit-amit ya, misalnya kena gitu ya, sel-sel ini akan lebih cepat, dia berproliferasi, dia bentuk antibody. Jadi, kadang-kadang nggak cuma dilihat dari antibody-nya aja sih, kayak gitu. Jadi, ada kekebalan humoral, humoral itu yang antibody, ada yang seluler. Jadi, lebih baik tetap di, ini aja, di, apa? Ini lagi. Iya, nanti suatu saat kalau memang ada kesempatan ya, booster, itu ya nggak apa-apa, diambil aja gitu. Cuma kalau, nggak usah khawatir juga, meskipun antibody-nya nggak terbentuk, yang penting kita tetap, apa, prokes tetap-tetap tetap, seperti itu. Karena meskipun sudah vaksin pun juga nggak ada jaminan, kita nggak kena, seperti itu. Oh, terima kasih, Bukter. Gimana, Bu Elen? Cukup nggak jawaban dari Dr. Miken? Ya, memuaskan sekali. Memuaskan. Ya, makasih, Bu Elen. Jadi, memang nggak, bahwa ya walaupun sudah dua kali, tiga kali vaksin, bukan berarti terus kita lengah atau lepas masker atau ini. Tetap sih, prokes harus tetap kita galakkan, harus tetap ketat. Silakan, mungkin ada lagi. Ya, mau tanya, Bu. Oh, enggak, silakan. Bapak siapa? Dari Pak Arianto. Oh, enggak, Pak Arianto, silakan. Dari C3. Ibu, Dr. Miken mau tanya, apakah ada terapi lain, misalkan kayak PICIT atau apa, yang non-psurgical, ya, non-operasi gitu, untuk perawatan atau terapi untuk, apa kayak kanker, linfoma seperti itu, dok? Oh, iya. Jadi, kalau linfoma itu sebenarnya pengobatannya intinya lebih ke arah sistemik sih, Pak. Jadi, bedahnya itu waktu biopsi aja. Nanti setelah itu biasanya obat-obatan lewat infus gitu. Karena dia kan termasuk keganasan hematologi lewat darah. Jadi, obat-obatnya juga lewat darah. Bukan berarti setelah dibiopsi satu, dibuang, terus masalah selesai, enggak. Jadi, memang ada obatnya yang harus lewat infus seperti itu. Tapi nanti tergantung hasilnya juga, ya, seperti apa hasil dari biopsinya tadi. Cuman memang pada saat awal pertama, ya, pembedahan untuk biopsi itu memang dianjurkan. Kalau dulu cuma pakai jarum, jadi fine needle pakai jarum, FNAB. Cuman dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, dengan kita tahu linfoma itu ternyata subtipenya macam-macam. Terus juga untuk, oh ini pasti linfoma atau mungkin yang lain. Nah, itu lebih baik dari biopsi itu dengan pembedahan kecil istilahnya. Karena kalau pakai jarum kan sedikit yang diperiksa di bawah mikroskop. Sedangkan kalau pembedahan kecil itu jaringannya bisa lebih banyak. Bisa ada pengecatan tambahan. Jadi, lebih pasti nanti milih obatnya itu juga lebih pas. Nanti hasilnya lebih baik. Jadi, rekomendasinya dari dunia, dari mana, dari luar negeri, dari dunia itu memang seperti itu, Pak. Harus sebaiknya biopsi. Misalkan, dokter Niken, misalkan terapi limpo derma itu boleh enggak, dok? Terapi apa? Limpo derma. Jadi, kasih kayak teknik pijit khusus gitu, apakah memungkinkan? Kalau terapi-terapi seperti itu sih, maksudnya saya enggak bisa nyarankan untuk digunakan atau enggak, Pak. Karena kan istilahnya di luar medis gitu ya. Ya, kalau saya rasa sih, ya kurang, ya apa ya, belum. Jadi, kalau pengobatan secara medis untuk kanker itu, dia hampir semuanya itu sudah, istilahnya ada namanya evident based. Jadi, suatu obat itu kalau dia boleh diberikan ke masyarakat, ke pasien itu, dia harus melewati banyak sekali tahap. Jadi, ada yang pertama, dia dicobakan dulu ke binatang. Terus, habis itu ke orang, tapi sedikit untuk dilihat efek sampingnya seperti apa. Terus, habis itu ada namanya fase dua ke beberapa orang untuk melihat dosisnya. Kemudian, fase tiga ke banyak orang, ribuan di beberapa tempat. Kalau itu semua sudah lolos, baru boleh obat itu dijual. Nah, itu makanya berani nyarankan, oh, di panduan ada, di guideline ada, dokternya berani nyarankan. Tapi kalau pengobatan yang selain itu ya, misalnya ada herbal atau pijat atau apa, saya nggak berani ngomong, Pak, karena nggak ada panduan dan nggak evident based-nya itu, nggak melewati tahap-tahap itu, seperti itu. Ya, terima kasih, dokter. Kadang dalam kebunan kami, kami sering juga menjumpai orang-orang yang kadang berkata seperti itu. Nah, masukan dokter ini sangat berarti buat kami, supaya kami menekankan, ya, evident based itu penting buat terapi apapun, sepertinya seperti itu ya, dokter. Terima kasih, Pak Arianto ya, sudah dijawab sama Dr. Niken, detail ya Pak ya. Terima kasih, Dr. Niken. Sepertinya pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat juga sudah terjawab, Dr. Niken. Monggo kalau ada peserta yang ingin langsung berdiskusi sebelum ini. Saya mau nanya aja, kalau produk redditux itu apa sama dengan reddituximab ya, karena obat yang diberikan ke saya itu redditux. Terima kasih. Dari siapa? Dari siapa, Bu? Saya retno, maaf. Oh, bu retno. Ya, redditux, dokter. Ya, itu isinya reddituximab, bu retno. Bisa dicek, ya, benar itu sih ya. Iya. Kalau gitu, Nge, kalau itu, terima kasih. Oke. Bisa reddituximab. Semua pertanyaan memang sudah terjawab oleh Dr. Niken. Jika memang ada yang mau bertanya langsung, kami tetap buka, silakan. Tapi sambil kita untuk foto bersama mungkin, sebelum nanti saya rangkum juga pembahasan yang telah disampaikan, baik itu dari pertanyaan maupun pemaparan dari Dr. Niken. Mungkin kepada seluruh peserta bisa dibantu untuk on camera. Jadi, kita bisa membuat kenang-kenangan, foto bersama, dan dibantu dari Panitia untuk bisa diaba-aba gitu ya. Biar senyumnya yang senyum paling termanis di foto. Oke, baik dokter. Sebentar. Tunggu di-open semuanya, kameranya. Oke, ini satu page dulu. Saya print screen. Pak. Oke, ya. Satu, dua. Ini yang halaman pertama dulu ini. Tidak kelihatan di sini. Satu, dua, tiga. Oke. Sekarang yang halaman kedua. Yang halaman kedua ini banyak yang tidak di-open ini. Bu Indrawati. Banyak saja. Oke. Bu Indrawati. Iya. Bapak. 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 Sudah, dok. Sudah, dok. Bapak. 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 Sudah di-unblock kah? Coba siapa tadi yang ini. Ibu Emi ya. Iya. Oh, Bu Emi belum ke foto. Oh, iya. Bentar, Bu Emi. Iya, Bu Emi ya. Masih ke-block ya? Pengaturannya tidak di-block. Coba di-coba lagi. Sambil ini ya, di-coba di-buka. Kalau memang, nanti ada sesi yang terakhir ya, biar semua juga di-buka gitu ya. Iya, boleh-boleh. Saya rangkum dari materi yang sudah disampaikan dan tanya-jawab dari para peserta yang sangat antusias sekali. Banyak ya, dokter Niken? Dan sudah dijawab dengan sangat detail oleh dokter Niken. Bahwa memang gejala linfoma ini bisa gejala spesifik maupun tidak spesifik, di mana penegakan diagnosisnya, yang diagnosis pasti memang harus melalui biopsi, istu PA. Jadi memang harus dilakukan tindakan pembedahan. Dan setelah nanti diagnosis diketahui, maka kita perlu juga menentukan stadium penyakitnya, dan baru bisa menentukan pilihan terapi dari linfoma itu sendiri. Karena pilihan terapinya sangat bergantung daripada tipe, stadium, sifat, usia, dan keadaan umum pasien, serta penyakit komorbid yang menyertainya. Baik itu modalitasnya adalah dari radioterapi, kemoterapi, maupun imunoterapi, dan bahkan bisa mencapai transplantasi sum-sum tulang. Dan pastinya setelah tahapan-tahapan terapi diberikan, monitoring dan evaluasi, baik untuk penyakit atau untuk linfoma itu sendiri masih tetap diperlukan. Dan mungkin beberapa bulannya, tahunnya juga telah disampaikan oleh Dr. Niken. Pengumuman pemenang, karena seperti di awal saya sampaikan, bahwa ada tiga, kami akan memilih tiga pertanyaan yang paling menarik, dan sudah dipilih oleh tim AHCC. Yang pertama, selamat kepada Ibu Helen. Pertanyaannya memang ini dok, banyak dan luar biasa juga untuk pertanyaan dari Ibu Helen. Selamat Ibu Helen, nanti akan dihubungi oleh pihak AHCC. Kemudian yang kedua, selamat untuk Ibu Retno, pertanyaannya terpilih juga untuk mendapatkan door price dari tim AHCC. Dan yang ketiga, untuk Ibu Indra, terpilih pertanyaannya sebagai termasuk tiga pertanyaan terbaik yang dipilih oleh tim AHCC. Nanti untuk door price akan dihubungi oleh pihak AHCC. mulai dibuka lagi untuk sesi kedua foto bersamanya. Kami persilahkan para peserta untuk membuka kameranya. Iya, dokter, boleh. Apakah ada yang kesulitan buka kamera? Karena semua sudah diangkat. Oke, yang pertama kita coba Kita coba Satu, dua, tiga. Lagi, satu, dua, tiga. Bentar, halaman yang kedua. Yang halaman kedua, oke. Ada Ibu Retno, Ibu Rukita, dan lain-lain. Oke, satu, dua, tiga. Oke, sudah. Oke, sudah berindahan. Oke, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Pertama dari dokter Niken, selaku narasumber kita pada siang hari ini. Terima kasih kepada tim AHCC dan Panitia, sehingga acara ini bisa terselenggara dengan baik kepada PT Soho atas dukungannya, dan pastinya kepada seluruh peserta webinar pada sore hari ini dari perwakilan komunitas, baik itu dari Lions, dari IC3. Salam kenal juga, karena dengan di sini bisa langsung melihat wajah dari dokter Niken, dari kami semua, bisa berkenalan langsung, berhadapan langsung dengan para peserta. Saya, dokter Intan, mohon izin, pamit, dan mohon maaf jika selama memandu kegiatan acara ini, ada kata-kata yang salah, saya ucapkan permohonan maaf, dan semoga kita selalu diberikan kekuatan, kesehatan, terutama di fase pandemi ini, dan kita berharap semua bahwa pandemi COVID-19 ini bisa segera berakhir. Akhir kata, terima kasih banyak atas perhatian diskusinya yang sangat menarik. Sampai jumpa di sesi webinar berikutnya yang diselenggarakan nantinya oleh AHCC. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Indra dan teman-teman lain. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Katrin. Terima kasih dokter Niken. Pak Tomas. Terima kasih. Ijin lift dokter. Terima kasih. Selamat berakhir. Terima kasih. Selamat berakhir pekan. oh iya betul weekend ini ya oke makasih dokter Mikan, makasih dokter ya makasih makasih dok ya makasih ibu selamat menikmati selamat menikmati kecil yang berani bersama-sama dengan orang terdekat untuk saling menguatkan dan saling memberi harap satu sama lain keinginan untuk mewujudkan harapan itulah yang membawa Adi Husada Cancer Center hadir di Surabaya hadir selangkah lebih dekat AHCC ingin menjadi sahabat dan keluarga bagi setiap orang yang berjuang melawan kangka kami percaya bahwa waktu merupakan suatu hal yang sangat berharga dalam upaya kita melawan kangka untuk itu AHCC berupaya memberikan layanan perawatan kangkar terintegrasi di dalam satu atap menyediakan layanan yang efektif dan efisien untuk hasil yang optimal secara khusus kami mengkolaborasikan fasilitas perawatan termutahir dengan ahli medis terpercaya AHCC didukung dengan tim dokter berpengalaman dengan berbagai latar belakang medis kami berupaya untuk memberikan solusi pengobatan terbaik efektif dan optimal yang dirancang secara spesifik bagi setiap pasien di Adi Husada Cancer Center kami tidak hanya menawarkan akses dan lokasi yang lebih dekat dengan Anda dan keluarga tapi di sini kami juga menghadirkan suasana ramah yang hangat dan nyaman pelayanan dari setiap staff kami hadir bagaikan seorang keluarga yang suportif dan selamat datang sehingga Anda dan keluarga Anda selalu merasakan kenyamanan bagaikan di rumah di Adi Husada Cancer Center penanganan pengobatan kanker dilakukan secara komprehensif setiap pasien mengawali program perawatan dengan analisa risiko kanker dilanjutkan dengan menentukan rencana pengobatan dan perawatan yang disesuaikan dengan kondisi pasien kami juga memberikan masalah yang khusus selama masa pengobatan perawatan hingga masa-masa pemulihan AHCC ingin menjadi keluarga yang selalu hadir di dalam setiap langkah perjalanan pasien dalam upaya melawan kanker berjalan dan bersama-sama mewujudkan harapan AHCC ada untuk Anda harapan yang memberi hidup menjadi berwarna harapan juga lah yang membuat kita tetap kuat bersama kita saling menguatkan bersama kita saling memulihkan bersama kita saling memberi warna dalam hidup serta hidup yang terpulihkan Adi Husada Cancer Center Terima kasih telah menonton!